Kita bocat gini layarnya Baik Kita Sudah kenyang Sudah makan Kenyang, sholat Kurang satu, panggu matiin dan tidur Punci Ya silahkan Pak Harisnya disuruh Pak, ah dipanggil Kepala rakyat kotel Kita kunci dan tidur aja gitu kan Waktunya selesai, udah selesai pak Baik, selamat pak Selamat lagi Selamat lagi Alhamdulillah ternyata masih Bada kuat semuanya ya Apalagi kalau saya tunjukkan ini Siapa yang mau ini Siapa yang mau ini Yang mau tunjuk tangan Banyak Resleksi lagi Siapa yang mau ini Masih ada yang mau 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 Ada yang mau 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 semua Ada sekitar 40 200 100 bagi 40 Gak ada artinya ya Kalau saya kantongin lagi gimana Ujahkan Atau saya kasih tantangan Siapa yang berani Maju ke depan Yang sebutkan Semua namanya ini Semuanya Dapat 100 ribu Ada yang berani Sampai taksi ke bandana Baik Ada yang dari Muara Tewes Satu Dua Yang rumah sakitnya Masih di kamar Muara Tewes itu apa yang terkenal Has siapa Siapa yang mau bantu saya Juri yang mencok Juri yang mencok Bapak yang saya dibawa Morjani Ibu Mariyati Alhambil Saya masih ingat Pak, tapi jangan saya kembalikan ke samping Ibu mengganti di samping, jangan sampai Apa itu? Pucukun jari tumbuh, Pak Saya di samping belum pernah Pucukun jari tumbuh, Pak Pucukun jari tumbuh, Pak Pucukun jari tumbuh, Pak Pucukun jari tumbuh, Pak Oh, daun sikrok, sayangnya saja yang lompat, terima kasih Kalau daun sikrok, boleh, saya makan siangnya Tapi saya waktu itu masih kasongan Masuk ke samping, ada pasien durian kasongan Yang suka pendidikan saya, Pak Dugan Makanya enak ya, dengan kasongan Tapi tidak, cara makanan Hari ini, jam ini Menurutkan jam yang berat bagi saya Saya sudah kasih modal ke Bapak Ibu, permen Suka Tidak Nantuk Saya tahu permen sudah pada habis Ini permen asli dari balik papan Oleh-oleh, saya buat kesempat Kurang lain di mana saya Jangan dimakan dulu permen Itu mudah sampai malam Karena kata bahas, saya sampai malam Jujur-jujur dari balik papan, ngapain wajam Nggak tahu saya Sampai malam, Pak Kita sedikit main game saja Bagi-bagi permen Jadi, caranya adalah Dengan Pak, siapa Pak? Pak Adi Hartono Pak Adi Hartono dari Puruk Cabu Cara mainnya begini Misalkan ya Saya kasih ke Pak Adi Pak Adi, kita tolong pegang Pak Adi, ini permen buat Pak Adi ya Sambil senyum Pak Adi permen, ngakak Jauh gini Paduka, lama permen Pak Adi, ini permen buat Pak Adi Nah, nanti Pak Adi bilang, terima kasih Semua ngasih ke satu orang Satu orang, satu orang Tidak boleh ada yang nolak Ya Tidak boleh ada yang nolak Tidak boleh langsung kasih banyak Waktunya singkat Nanti saya mau lihat Siapa yang terbanyak Dan siapa yang habis Oke Empat, bu Kalau ada yang keempat Ada yang sama masalah dikorupsi Ada yang keempat, nggak? Nah, mas doang Kemana ini permen saya? Ya, lima Oke, ya Silahkan, ini pakelah jalur tengah ya Jangan dari sini terus berdiri terus lempak Pake jalur tengah, kita sampai saja Pokoknya, sama saya Karena Kan materi boleh dibagi kan Kita bisa baca kan Kita di sini main-mainan saja Ya, pastinya nggak apa-apa ya Oke, kita mulai dari Tapi jangan lupa ya Panya namanya lo ngasih Pak Ini pak Bapak siapa? Bapaknya di rumah Panya nama dulu Ya Oke Kita mulai dari Sekarang Silahkan berdiri dan Pake jalur terang Pake jalur terang Bapaknya di rumah Pake jalur terang Pake jalur terang Pake jalur terang Oke Siapa yang habis? Berapa orang yang habis? Satu, dua, tiga, empat Luar biasa Habis Saya Pak Halis Kapan lagi Bapak tadi modalnya Berapa permen yang Bapak kasih Beberapa orang Satu orang, kalau jangan satu orang satu Ada berapa orang yang Bapak kasih Empat, tidak lebih Oke Seperti tadi yang habis Berapa orang yang buat ini kasih Lebih dari empat Lebih dari empat Oke Ibu, mau lihat tadi Habis Berapa orang kira-kira? Empat Saya nampak habis Ya Kita Katanya saya juga dong Pak Mau bicara Pak Habis juga ya? Siapa? Paduka lagi? Oke Paduka lagi? Paduka lagi? Paduka lagi? Paduka lagi? Paduka lagi? Paduka lagi? Kita Kita Applose bagi yang habis Applose 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 Kita buat applose Seru Bapak Ibu Saya nanti Bapak Ibu ada yang muda Ada yang Gak apa-apa ya Bapak Ibu aja ya Kita harus bilang Friends semua Applose Applose Kita ingat waktu masih kecil Kalau tepuk tangan gimana? Nah Anda kan kalau tepuk tangan Jangan jahit Di sini Gak boleh jahit Ya Biar kita semangat Ya Sampai senyum Applose Applose bagi yang habis tadi Siapa yang lebih dari lima? Ada yang lebih dari sepuluh? Satu orang Lebih dari sepuluh? Nasi Nasihnya ada Jangan-jangan semua di pala Bebe Nasihnya berapa? Ada lebih dari empat? Lebih dari empat Luar biasa Nasi 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 Terima kasih Nasi 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 Khusus ya Mungkin enggak ya Orang praktis Orang dari balik papan Komper saya itu Jadi itu apa Kira-kira apa hikmahnya Hikmahnya Saya cepat saja Hikmahnya adalah Kalau kita melayani dengan kudus Kita kan tidak meminta Ibaratnya apa-apa ya Tapi dapat saja Itu yang namanya Energi positif Keuntungannya energi positif Pahala dapat Dikembalikan dalam energi positif Entah kapan pun dapat Contohnya Saya memberikan Tapi dikembalikan Dapatkan pahala dapat Dapat juga perubahan di dunia Di dunia kebaikan lagi dari orang lain Nah Bapak Ibu Ini lataran Kalau biasa saya sudah akan tanya lagi Di rumah sakit kan di Frontline ya Itu Rumah pekerjaan yang luar biasa Kalau menurut saya Berbuat baik Pahala dapat Nanti Bapak Ibu juga Nampung kebaikan Sewaktu-waktu Entah Bapak Ibu yang dapat Kembali kebaikannya Atau keluarganya Percaya Itu sudah hukum Jadi Nggak usah khawatir Bapak Ibu Pelayanilah dengan Turus Tadi kan contohnya Sudah turus ngasih Dapat sepuluh Eh dapat tadi yang lagi Yang lagi Salah sepatut di W Walaupun pahala sepuluh saya Nggak kasih batas Nggak kasih bocoran Kata Pak Ibu Nah dihormat Nggak potong Aduh Nasib Nasib jadi staff Oke Ya Itu Yang kita mengambil dengan itu Kita mulai Bahwa Kalau kita berbuat Baik Itu merupakan Energy positif Insya Allah Pahala dapat Baikan juga Oke OPD Yang sudah memperkenalkan diri Oke Nama saya ini Kita lanjut saja Ya Nggak usah dihafal Karena saya sudah berdua Jadi mohon maaf Yang punya anak Ya Hari ini Kita akan berbicara Sebenarnya intinya That's Sony Intinya adalah Ini Bagaimana Sikap kita Sebagai customer service Tapi Sebelum Kita bisa melakukan ini Kita harus tahu dulu Tentang Pelanggan Betul kan Iya dong Bagaimana Kita mau melayani Sebagai customer service Sampai Kalau kita tidak tahu Apa sih Masfaatnya Kita tahu pelanggan Apa sih Untuknya pelanggan Bagi kita Betul kan Betul kan Halo Sudah Kebanyakannya Semuanya Tidak Besok Masa ada S2 Ya iyalah Pak Di kapal Menangis Buat Ya Ini Ini hari ini Kita akan share Biasanya Sabtu ini Tiga jam ini Mancap lah Seju? Seju? Coba kita Melirikan Suatu organisasi Atau Suatu Perusahaan Saya bisa dibantu Misalkan Begini Ya Ibu 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 Rohani Ibu Rohani Ibu Rohani Dari mana? Rumah Sakit Pakaranggun Rumah Sakit Pakaranggun Pakawarimin Barat Mas Sapa Yang masih ditanda ya Oke Karena apa Mas Sapa Bu? Oh Kalau saya sih Ngapain Mas Sapa Cowok sama cowok Sorry Ada yang katanya gini Ibu di rumah Selain di pegawai rumah sakit Ada usaha lain? Apa itu? Sembako Sembako Tandanya ini durangan sembako Duit semuanya Boleh dong Apa tujuan waktu itu Ibu menjual sembako? Apa apa sih? Pertama Kita sebagai pemerintah Terbatas Pendapatannya Sesuai Jadi ya Untuk menambah Dan saya kebetulakan Dari buah Kalimantan Oh gitu Ya Menambah Pendapatan Penghasilan Jadi Supaya bisa Pelangkap Oh 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 Ya Sebenarnya Pendapatan itu Didapat dari mana? Kalau berasnya Es berasnya Sembako kan macer-macer ya Sembakonya ada yang beli Ya kan Bu? Siapa yang beli sembakonya? Pelanggan Jadi Tarik semuanya Kita Dalam Buka usaha Mencari Pelanggan Siapa yang menghidupkan kita? Pelanggan Kan? Kan 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 Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Buranghani Waktu Dual Sembako Ada pelanggan Gak Gak Pakai sendal Jepit Eh Gak boleh Gak boleh Kurang keren Tidak Gak boleh Gak boleh Gak Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Oh iya pak silahkan Gue beli apa Gula Satu ton Siapa? Misalnya Itu kan Itu kan Gak 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 Karena Bu Rohani Tahu Bahwa Hati pentingnya Teranggan Bagi Bu Rohani Sekilo Sekilo Itu misalkan Gula Sekilo Untungnya Mungkin Tidak Besar Tapi Karena Banyak Sekilo Sekilo Alhamdulillah Sekarang Bu Rohani Punya Berlian Lima Kilo Amin Bu Itu kan Doa Dari saya Doa Dari orang Dari Papa Dari 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 Tujuannya Pelanggan Kalau Tidak Ada Pelanggan Saya yakin Tutup Usaha Ibu Rohani Ya Iya Kan Penting Sebesar Apapun Kita Sebesar Apapun Rumah Sakit Di Di Rumah Sakit Pemerintah Kalau Tidak Ada Pelanggannya Jadilah Kurang Iya Kan Walaupun Pelanggannya Disitu Orang Miskin Jam Kesmas Kan Dibayar 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 oleh Pemerintah Itu Pelanggan Juga Kalau Jam Kesmas Ditolak Peserta Askes Ditolak MB Perusahaan Larinya Rumah Sakit Lain Apa Jadi Rumah Sakit Pemerintah Kosok Kalau Kosok Pada Jasap Layanan Saya Tidak Ada Ya Biasanya Dapat jasa Pelayanan Ya Iya Gak Gak Gokong Saya Tau Berkas Subdirector Berkas Dibayar Dibayar Akhir Bulan Sudah Awal Bulan Nah Kalau Itu Pak Bum Senderang Saya Bagi Bulan Sin Lindas Nah Terima kasih.